Jadi kalau Pastor Balok ya the one and only Iya dan OSC punya Kepunyaan Helena Tempat lain gak ada Balik lagi di podcast Santa Helena Salah namanya Udah ganti Buset baru 2 episode udah ganti nama Kita kan podcast yang berbeda Namanya apa sekarang ya? Namanya Pojok Santa Helena Nah lu salah Terus gue juga salah Terus apa dong yang bener? Pojok Helena Balik lagi di Pojok Helena Baru episode belum banyak ya? Udah ada revisi aja nih Soalnya kerjaannya juga banyak Yang dipikirin banyak Kita sesuai investor soalnya Oke dan kali ini kita kembali ke datangan tamu yang sangat-sangat spesial Kayak bubur Kok bubur mulu sih? Bubur spesial kan? Enggak lah yang spesial tuh martabak Oh iya Karena abis ini ada martabak katanya Oh iya bener Siapa nih tamu kita nih? Nah tamu ini spesial banget Karena Karena apa enggak? Karena dia salah satu gembala kita Oh iya betul Kalau kemarin kan kita sudah sama salah satu pastor juga nih Iya Dan ini juga gak kalah seru pastinya Betul-betul Mari kita sambit Sambut Mari kita sambut Pastur Balok Yang meriah dong yang meriah Ini di tengah kesibukan pastur Balok dia mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita loh Makasih banget loh pastur Terima kasih pastur sudah mau datang Lanjut dong Ya lu Bingung-bingung Oke pastur Ini kalau boleh tau pastur Balok udah berapa tahun di Santalina? Aku lupa ya Saya datang ini tahun bulan akhir bulan Oktober tahun 2017 Wah sekarang juga Oktober nih Berarti udah 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun Ulang tahun nih pastur Makan-makan dong berarti pastur Ulang tahunnya 25 25 November 25 November Bulan depan Jadi udah sekitar 4 tahun ya Tapi kalau boleh tau perjalanan singkat pastur sebelum di Santalina tuh pernah berkarya di mana aja pastur? Ya sebelum di Santalina saya bertugas di Sultan Agung itu di Bandung ya Ngurusin para frater calon-calon imam WC ya Itu 2 tahun ya Menjadi socius itulanya Pendamping magister untuk mendidik para prater ya Ya remong pamong gitu ya Ya pamong-mamong ya Pamongnya itu pimpinan tapi ada timnya Nah saya termasuk timnya Itu 2 tahun sebelumnya lagi di paroki Cicadas Cicadas Bandung Itu 4 tahun Lalu sebelumnya lagi di Kerawang 2 tahun Oh pernah di Kerawang? Ya Pernah jadi asis apa Sekretaris Provinsial Artinya Sekretaris Pimpinan WC di Indonesia itu 7 tahun di Jalan Nias Buah Lombong Ya Sekretaris Tambah juga 7 tahun Nah pernah tugas di Polonias Itu 7 tahun juga Polonias ya Terpencil itu yang Polonias Lalu di Sumatera Yang utara di Tebing Tinggi itu sekitar 3 tahun Jadi di Sumatera secara total itu 10 tahun 10 tahun 3 tahun Berarti imamatnya tahun berapa pastor? Imamatnya ditabiskan tahun 1988 Oh tahun 1988 Saya belum lahir itu tahun segitu Direcanain juga belum Iya betul Tapi pastor tadi sempat lama di Tebing Tinggi ya berarti Tebing Tinggi 3 tahun Nah tingginya berapa ya pastor? Oh justru itu aneh tuh Namanya Tebing Tinggi tapi tidak ada bukit tidak ada gunung Oh tingginya kan Saya ingin memang daerah kayak penggunungan tinggi gitu Oh bukan hanya namanya ya Tebing Tinggi Namanya malah disana hawanya panas ya Kalau memang suka ada orang tertukar dengan Bukit Tinggi Oh Bukit Tinggi itu Padang ya pastor? Bukit Tinggi kan di Padang Ini mah di Sumatera Utara Beda itu jadi Kayaknya saingan ya Sama-sama tinggi Sama-sama tinggi Nah pastor ini mungkin pertanyaannya agak sedikit Serius ya Boleh Dari backgroundnya Ini pertanyaan yang sangat penting Kenapa sih mau jadi pastor? Nah itu Kok bisa dan kok mau? Itu juga Kalian bingung gak sih? Bingung ya? Setiap kalau ditanya mengapa jadi pas saya neranginnya itu sadar-sadar bingung juga ya Mengapa gitu ya mungkin misteri ya panggilan Tuhan mungkin itu jawaban yang sedikit ya Supaya bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya memang tidak gampang orang itu terpanggil gitu Tapi lebih pada proses ya artinya mengapa saya dulu terpanggil itu karena pertama Waktu masih kecil masih SD SMP saya suka sering baca kitab suci Lalu kalau SMP itu sering jadi Miss Dinar Sama-sama gitu Jalurnya udah sama ya kan Miss Dinar suka baca kitab suci Nah itu Cocok nih pastor Jadi hidup di kegerejaan lalu ya dengan itu sering berjumpa dengan pastor juga kan Kalau itu Nah mungkin karena itulah jadi seperti tertarik aja Kalau jadi Miss Dinar kan suka memperhatikan dulu kan kalau jadi Miss Dinar kan Apalagi kalau di gereja kecil di Kalijati Saya tinggal di Kalijati ya itu gerejanya kan kecil sempit Jadi kalau saya duduk gitu ya pastornya cuma di depan saya gitu ya Saya memperhatikan terus Lalu kepikir ya apa sih enaknya jadi pastor Tidak menikah kan Itu kan gak enak Gak tau sih juga bilang Tapi sih ada yang protes juga Ya Pak Wokin ya Tidak menikah lalu kan loh dengan kalau hidup sebagai biarawan itu ada kaul-kaul juga kan Itu juga ya Tapi terus ketika terus dipikirkan seperti tertarik gitu ya Artinya ya disedot jadi pikiran saya itunya saya jadi malah kesedot Walaupun sebetulnya masih ditanya-tanya terus ya Tapi itu berproses itu Itu ketika jadi Miss Dinar lalu Saya memberanikan diri bertanya kepada pastornya apa sih bagaimana jadi pastor Dinar lalu dia dijelasin ya Tapi itu baru SMP ya Tingkat SLA saya udah ke Bandung udah lupa itu ya Waduh ini beda anaknya namanya masih SLA Ya artinya saya Sekolah saya itu di SLA nya di SAA Sekolah Asisten Apoteker Apoteker? Asisten Apoteker Jadi sekolah menengah farmasi kalau itu ya Nah Kalau sekarang mungkin SMK farmasi ya Di Bandung sekarang udah tutup tuh sekolahnya Karena dengan pandemi lalu peminatnya juga kurang Nah itu waktu saya di sekolah SAA itu Banyaknya justru gadis-gadis perempuan Jadi lakinya tuh jadi satu kelas tuh cuman lakinya cuman tiga Yang lain gadis-gadis ya Waduh terpuji langkau di antara wanita Apalagi kan gadis Bandung ya Gadis Bandung ya Dan yang masuk ini biasanya umumnya yang putih-putih tuh Ya Nah Tapi itu artinya bilaupun sekelas banyak wanita Ya Ya biasa-biasanya ya Enggak itu Ah masa sih biasa-biasanya Berarti bener tadi kata Mas Puter Ayo terpuji langkau di antara wanita Itu saya sekolahnya itu sekolah BPK BPK itu di Bandung BPK yang di Bandung itu cukup terkenal Artinya saingan dengan sekolah Katolik Itu Kristen ya sekolah itu Kayak dengan Semana Negeri Tiga Itu yang terkenal-terkenal Tapi ya itu biasa aja Terus sampai akhirnya saya kerja juga Kerja karena SAA itu kan Gak bisa melanjut tapi harus kerja Begitu lulus ya kerja di perusahaan parmasi Tiga tahun juga Tiga setengah tahun Dan baru akhirnya masuk biara ya Ketika sudah merasa ya Mau gimana lagi udah kerja Sudah beli motor waktu itu Wow motor yang dulu jaman itu Honda 125cc kan besar tuh ya Oh iya Ya GL itu yang jaman itu Ya udah ada penghasilan Sudah tapi kok merasa seperti kosong gitu ya Akhirnya saya ingat lagi Itu mungkin cita-cita saya ke sana Akhirnya saya mendaftar ya Sudah terus diterima di OEC di Bandung Itu Luar biasa perjalanan panjang ya Artinya Kan ada tuh yang Apa jalur MT Management Training Kan jadi dari seminari dulu Iya betul Dari seminari jenjang karir ya Tapi kalau ini sudah sempat kerja dulu ya Pastor ya Ya kerja Reformasi Apa namanya Tapi bikin obat waktu itu Ya bikin obat Jadi saya memang Kasih tentang potong-potong itu Pinter meracik obat Jadi Mas bisa dong sampai sekarang Pastor Meracik obat Kalau ada obat-obatnya Terus ada bahan-bahannya Lalu diracik Tradisional gitu ya Pastor Iya Jadi ada istilahnya Untuk gerus itu namanya Mortir untuk gerus Terus tempuran-tempuran obatnya Bisa Jadi kalau mau Obat bikin obat Racunmu Bisa buat Kenapa racun sih Saya mikir obat yang lain Enggak Tapi umumnya obat-obat yang memang Tapi maksudnya Itu kan ada obat kan Ada daftar Ada empat daftar ya Daftar G Daftar O itu daftar obat bios Daftar G obat keras Obat W itu Obat biasa Terus obat bebas Itu bebas Itu artinya bisa dibeli Maka kan ada Kalau di apotek kan Ada yang bisa dibeli bebas Ada yang harus Dibeli bebas Oh ya ada rekomendasi dokter Rekomendasi ya Oh Berarti bisa baca tulisan dokter Oh iya harus bisa Kalau enggak nanti Nah itu biasanya diajarin Tapi itu yang kerjanya di apotek ya Saya tidak kerja di apotek Kerjanya di pabrik parmasi Jadi Hanya mengawasi sebagai Kepala Apa bagian Bagian tablet Jadi buat tablet Dan saya menjadi Buat ini pastur Tabletnya Bukan Tablet obat Tablet kapsul Oh ini juga Benar ya Saya bingung Kenapa pakai nama obat ya Tablet dan kapsul Iya benar ya Mungkin dibikin sama orang farmasi Samsung dulu mungkin Ada Tapi ini menarik nih Mas Putra nih Saya yakin Umat santelnya nih Gak ada yang tau nih Pastur Balok nih Jurusan farmasi dulunya Iya benar Benar sih Ada sih tau Waktunya pernah dimasukin juga Yang majalah apa Pernah Pernah ya Tapi ya mungkin sudah lupa Awal-awal Diriminder lagi Diriminder lagi Awal-awal S-Farm Ya benar Bahkan di wawancara itu Saya dikatakan Saya pernah pacaran Wah Orang-orang Pasur Pasur sebelum masuk Oh sebelum masuk Kirain Kirain pas lagi ini Sekil dikit dong Sekil dikit Enggak Tapi Pasur tadi dari Paroki Kalijati ya Ya dari Stasi itu Kalau Kalijati itu Stasi parokinya Paroki Subang Subang Paroki Subang Oh Kalijati Nah dari Kalijati Ini ada yang melatar belakangnya Gak Dengan mungkin Makanya dinamakan Dengan balok Kalijati dengan balok Oh Mengapa dinamai Balok itu Ada dua versi sebetulnya Kalau versi ibu saya Ibu saya Ibu saya waktu mengandung itu Suka makan balok 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 di Jogja itu Bukan kayu ya Bukan kayu Bukan Balok Balok itu Singkong goreng Nah itu Namanya balok Oh ya Singkong goreng Ibu saya suka makan Singkong goreng gitu ya Itu versi ibu saya Kalau versi bapak saya Katanya dulu juga Temannya juga ada Yang namanya balok Orangnya Baik Tinggi besar gitu ya Terus dinamain Mungkin untuk mengenang temannya Gitu ya Oh Soalnya saya Saya pribadi sih jarang Namanya cukup Ini juga sudah jarang kan Tapi justru saya Bangga dalam hati Yang namanya Pastor Balok Itu mungkin cuma satu ya Gimana namanya Yang lainnya Pastor Ruby Pastor Eko Banyak itu Pastor Lukras juga ada Banyak Pastor Andi Banyak semua itu Bentar lo pasaran ya Jadi kalau pastor Balok Ya the one and only Dan OSC punya Kepunyaan Helena Tempat lain gak ada Dan kalau teman saya juga ajak Nama Balok juga Biblis Ada di kitab susi Oh iya Artinya Balok di matamu Balok Ada kan Ada kan Selumbar Ada 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 Kalau bilang gak ada Ketawan gak pernah Sama masternya kita Tapi pastor Itu kan sekilas tadi Tentang latar belakang pastor ya Kan sekarang hari ini Apa pastor berkarya Di Santa Helena Tapi ya mungkin kita tahu juga ya Hari ini kan masih Mungkin Masih pandemik ya pastor ya Menuju endemik lah ya Semoga Nah Ada gak sih Memindahkan kegiatan pastor Dari sebelum Kan karena pastor Datang ke Helena kan Di kondisi sebelum pandemi juga kan Dan sekarang juga Udah ada kondisi pandemi Ada yang berbeda gak sih Dari kegiatan pastor Di Helena ini Oh ada Berbedanya sangat jelas ya Ketika sebelum pandemi kan Pelayanan kan normal ya Ya betul Bisa mengunjungi umat Bisa ke lingkungan Bisa melayani Apa aja gitu Tapi sekarang dengan Pandemi ini ya Semua jadi terbatas Lebih-lebih ketika Pandeminya begitu kuat Sehingga berjumpa dengan umat Juga gak bisa Misa juga Harus Online Itu banyak Terus pelayanan-pelayanan Sakramen juga dibatasi Bahkan kadang-kadang Udah gak boleh Ya itu kan Seperti kasihan Misalnya umat kita yang kena Covid Yang gak udah gak bisa dilayani Diurus oleh pemerintah kan Betul Tapi tidak Itu tetap Artinya didoakan kan Didoakan Mungkin itu ya Tapi memang Jadi ada Ada perubahan Perubahan draktis Gitu ya Tapi ya sudah Kami kan ikuti semua Apa yang dianjurkan oleh Kuskupan Kaj Kalau menurut Kaj Harus begitu Kaj juga ikut Dari pemerintah juga Jadi Memang ada perubahan Yang sangat Ya Draktis Signifikan Tapi ya Sudah diikuti Bersyukur Kalau sekarang Sudah mulai agak Dilonggarkan Sudah mulai ada Misal Offline Boleh Sakramen Sedikit-sedikit Mulai di Ada Baptis bayi Perkahwinan Dengan batas tertentu Jumlah tertentu Itu Artinya aktivitas Di gereja Sudah mulai Mulai pulih Meskipun Tanda kutip Protokol kesehatan Sama kayak kita Kita juga lagi di gereja Karena hari ini Mbak Konsulting juga ada Protokol yang Ketat dan juga Pake masker Ini juga kita Pake masker Masker Maskernya Tapi tadi ada Ada kata yang menarik Yang kena Covid Didoakan Terima kasih Saya didoakan Saya pernah kena Sembuh ya Sembuh Sembuh Berkat doanya Sudah didoakan Pastur Kalau misalkan Sudah bisa offline Pastur itu ngisi Bila rasa Enggak sih Oh Pastur mah Enggak Itu hebatnya Pastur Enggak usah daftar Tapi Saya dalam hal juta itu Senang juga Kalau Bila rasa Enggak boleh Jadi pasturnya Enggak usah bisa Curang Rugi Yang rugi Yang rugi Umat Bukan saya Masker Baluk scan dulu Ke bawah Iya Udah pake jubah Udah pake opah Kasulah Masker gak bisa Bila rasanya Batal Batal Gak gitu Tapi saya Itu yang sebeti Apa Peduli itu Ada Jadi Udah Kan itu buat Gua cuma buat disini Kalau pelayanan Di barang-barang Itu semua Dan juga buat Masuk mal Saya juga Tapi kalau tadi kan Kegiatan pelayanan Kalau sehari-hari Maksudnya Mungkin dulu Sebelum pandemi Pastur jogging 5 kilo Jadi sekarang Jadi gak bisa jogging Saya pernah ketemu Pastur Keliling Naik sepeda Disini Artinya Kalau orang-orang lagi Tetep Dulu malah Ketika Belum pandemi Saya malah males Ya Pergi-pergi Jalan-jalan Sekarang malah Justru dengan pandemi Ya harus Badan kan harus Tetep sehat Jadi sadar diri Jalan kaki-pagi Pernah muturin Lipo Muturin Lipo Iya Maksudnya Masuk ke Boulevard Jauh-jauh Iya Mutur-mutur Sampai Terus Naik sepeda Juga pernah Sampai ke Si Sauk Terus Terus Juga Yaudah Itu Khiburannya Terus Main pimpong Main pimpong Di atas Kosong Jadi Itu Paling yang bisa Di olahraganya Untuk Menjaga Kesehatan Badannya Tubuh Coba tidak Di rumah terus Makan Gemuk Waduh Bukan 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 Jarang 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 Olahraga Aduh Lalu Hobi yang lain Saya itu Memelihara Ayam KT Oh Pasal Bukan Ayam KT Ayam Kecil Ayam Kecil Ayam Gede Bukan Ayam Gajah Ada Ayam Ada Ayam Kalbun Gede Tapi Ayam KT Bisa Dimasang Enggak Bukan Soalnya Tiba 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 Makan Ayam Ikan Arwana Oh Ya Mungkin Terlalu Mahal Kalau Beli Ikan Asin Di Pasar Itu Harganya Berapa Mohon maaf Pasar Enggak ada Ikan Asin Ayam Masin Ayam Masin Gak Ada Ikan Asin Kalau Ayo Kalau ikan Yang mahal Ada Berapa Ekor Pernah Sampai 30 Dari Tiga Dari Tiga Biji Di Kekor Di Sini Kalau Mau Lihat Boleh Nanti Lihat Yang Di Tengah Tengah Ada Pohon Itu Di Bawah Bisa Jadi Jadi Ada Kandang Di Dekat Ruang Makan Pasturan Di Bawah Itu Ada Kandang Itu Sampai Ribut Akhirnya Yaudah Dikasih Orang Oh Dikasih Orang Akhirnya Karyawan Juga Dapat Jadi Mereka Dapat Anaknya Lalu Dipriara Dapat Induk Lalu Ditenakan Sampai Beranak Beranak Tidak Gak Ngikutin Ini Dia Pemiliknya Beda Doh Beda Pastur Tadi Berarti Ada Pastur Hobinya Ayam Kante Main Ayam Hobi Hobi Selain itu Kalau olahraga Pastur Hobinya Tadi Pimpong 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 Naik sepeda Jalan kaki Jalan kaki Selain itu Ada lagi hobi lain Wajah kitab suci Mungkin hobi Pastur Mungkin Bukan hobi Mungkin Ya udah Memang harus Untuk Menambah Menambah Pengetahuan Tentang kitab suci Menambah Iman Tapi juga Saya Dengan B2KS Pernah denger Pastur yang Create kan Ada disini Masih Sampai sekarang Masih Jadi setiap Sebulan itu Dua kali Jadi setiap Dua minggu Sekali itu Ada B2KS Itu Flyernya Nanti Yang ini Nanti ada Senin ini Ada Jadi kalau Kalian mau ikut Juga terserah Karena itu Untuk umum Jadi itu Sekali itu Menambah Tawasan tentang Iman Juga Sharing-sharing Dari umat Apalagi dengan Pandemi ini Mereka bisa Menceritakan Masalah-masalah Mereka yang Berhubungannya Dengan Bacaan kitab suci Yang kita bahas Oke Jadi kayak Pendalaman iman Kita baca kitab suci Terus mendalami Dan ada sharingnya Juga Dan bacaan kitab suci Pas hari yang bersangkutan Jadi kalau hari ini Sesuai dengan Bacaan itu B2KS Setiap hari Setiap Senin Malam Setiap Senin Minggunya Kadang-kadang Tapi setiap Dua minggu sekali Dua minggu sekali Dua minggu sekali Jadi Dan terbuka untuk umum Jadi buat Bapak-Ibu Atau teman-teman Kalian yang mau join Boleh banget nih Nanti Senin ini Ada di B2KS B2KS Bisa disesarkan Ke grup Komsos Nanti kalau Boleh-boleh Nanti teman-teman Komsos Boleh lah Nanti di Apa namanya Dibantu Dimasukin tuh Informasi Karena ini Apa namanya Kegiatannya sangat Menarik sekali ya Di tengah kondisi hari ini Mungkin kalau dulu Alasannya Oh apa namanya Kalau Senin malam Jauh ke gereja Sekarang gak ada Kan via Zoom ya pastinya Jadi bisa sambil Apa namanya Lagi di jalan Atau lagi mungkin Ada aktivitas lain Bisa sambil mendengarkan Jadi gak ada lagi Alasan Dan dibuat Tidak berat Artinya Lebih ringan Bisa jadi Banyak mendengarkan Lalu bisa sharing Bisa bertanya Jadi bukan Membah skitab sesu Seperti Sekesu Wah Pikir-pikir Enggak Jadi lebih pada Sharing pribadi Jadi ringan Lebih ringan Tapi Yang ikut itu Banyak gak sih Banyak Dan bukan hanya Umat kita Karena dari Bandung Dari mana Karena online itu Jadi lebih banyak Jangkauan Yang jauh bisa jadi deket Tapi gak terlalu Banyak Sekitar 25-30 Banyak lah itu Buat kita sih banyak 25-30 Kalau kita biasa Bikiran acara Paling cuma 10 Itu juga paling Tapi kadang-kadang Itu Lukatif Kadang-kadang banyak Kadang-kadang juga Sedikit Luar biasa Pastor Kalau misalkan Bicara Tadi kan Kalau hobi Berarti Sesuatu hal Yang berhubungan Dengan talenta Ya Ada gak sih Maksudnya Kaitan dengan talenta Karena kan Talenta kan Satu hal yang kita mampu Hobi kan juga Sesuatu hal yang kita suka Dan kita bisa Ada kaitannya gak sih Sebenarnya Kalau menurut Pastor sendiri Karena kan Dikit apa-apa itu Ada yang membahas Tentang terkait Perumpamaan talenta Misalnya tentang Ayam ini ya Saya melihara ayam itu Dari 3 menjadi 30 kan Itu Ternyata Kalau dilihat Tingkah laku Ayam itu Itu aneh Ayam itu Seperti mengenal Majikannya Yang memberi makan Dan dia bisa Diajak Seperti berdialog Bahasa ayam Kalau dia berkokok Bisa kita pancing Jadi dia bisa berkokok Ya kita pancing Lalu suara saya itu Mereka kenal Kalau saya datang Bawa makanan Mereka pada Kumpul Lalu mereka Kalau saya pancing Supaya berkokok Mereka berkok Jadi kalau sudah menetas Justru kita belajar Ternyata Ayam juga bisa Ngerti ya Dipikirkan Ayam itu Gitu-gitu aja Seperti ada ikatan Apalagi kalau ada ikatan Ayam boiler Tinggal dipotong Itu tinggal diungkap Bukan ungkap Nah kalau ayam kata ini Karena kayak ayam ras ya Ayam Ayam hias Jadi ya Bukan untuk Kondikumsinya Bukan untuk dimakan Jadi lebih di Ayam mahal kan Ya kalau yang itu Bisa Kalau lihat di Itu dimana Di google Bisa tuh Berapa sepasangnya Ada juga Dan saya lihat Senang tuh Warna warinya Bagus Jadi ayam Warinya boleh Bulunya itu Ekornya panjang Itu yang sangat Saya juga senang Dan lalu dia Sering berkokok Itu suaranya juga Aneh juga Suaranya beda Boleh tuh Nat Kita colong Wah Enggak dong Mahal tadi kan Mahal Kasian lah Boleh kalau kalian punya Kandangnya nanti Saya bisa saya Oh boleh ada kandangnya Sama nanti kita kirimin Apa Siapin pengiriman ke Customernya sih Pastur Kita juga boleh Lagi Saya punya dirumah ini Apa Burung Pastur Lovebird Oh lovebird Lovebird Ada 6 Lovebird kan harus pasangan juga Kan Ikan makanya 6 Oh iya Kalau saya gak bakat sih Gak ada talenta Yang ngopening buat melihara Kayak gitu-gitu Ngerawat Karena butuh Apa namanya Event lebih Event lebih gitu Awalnya juga Saya juga Gak Itu kan Hanya Kok ada kandang ayam Ayamnya 3 Nganggur Terus Kok gitu-gitu Terus Nah saya Pertama kan ada 3 Betina semua Dan berbulan-bulan Gak berkembang kan Cuma betina semua Terus saya Oh ada Yang punya jantan Saya pinjem tuh yang jantan Saya masukin Oh jadi jantan tuh Bukan punya pasur juga Dari orang juga Ya pertama sih Dia ngasih Tapi begitu sudah Bertama banyak Saya pilih Ini jantannya Mau saya Ternyata terlalu banyak Mau saya kasih ke Pak Tadio Oh udah Kembali aja Kembali Jadi Jadi Banyak Jadi sama kayak Ini ya Anjing yang di gereja itu Oh iya Bapaknya satu Ya lama-lama Udah terlalu banyak Bikin repot Memang Berarti Mungkin lebih kayak Ngemerti Pak Dia juga belajar Dari Jadi apa Kayak bagaimana Apa Merawat Satu hal Yang mungkin sepele Tapi Ternyata gak gampang juga Apa Kayak tadi Ngerawat ketika Ketika dia bertelur Dan segala macem Sehingga Akhirnya dari 3 Sampai hampir 30 Jadi itu Jadi Proses pembelajaran Kayaknya itu Bisa dibilang kayak Mungkin jadi satu talenta Baru buat pasur Jadi talenta Merawat Dan itu proses Jadi banyak kan Perlu berapa Bulan Iya berapa Jadi Itu dari Pandemi ini Jadi Pandemi ini Ya juga Membantu Dengan Daripada Di rumah Gak ada Apa-apain Terus ayam Selesai pandemi Pastur balok Jadi pengusaha ayam Terus yang soal B2KS itu Dulu kan Dengan belum ada Kanan-kanan Kumpul-kumpul Sekarang kan Dengan ada pandemi Tetap berjalan Nah itu Dengan Dengan online itu Jadi Jadi tetap Dan dari situ juga Banyak Pengalaman Masukan Jadi Bukan saya Mengajar Saya juga Diajar oleh Peserta Betul Tukar pengalaman Tukar pikiran Jadi apa yang Dialami Menambah Wawasan saya Iman saya Itu jantinya Saling mengisi Nah itu sebetulnya Jadi Kita itu sebetulnya Makhluk belajar Dengan mengajar Kita juga Diajar Itu sebetulnya Yang sudah didapat Ya dua arah Jadi apa namanya Kita belajar itu Bisa dari mana saja Dan dari Ondisi apa Bahkan ketika Artinya kan Ada orang yang Pelit ilmu Ya kan Pasti pernah dengar Kayak Pelit apa Gak mau bagi ilmu Karena takut Justru malah Dengan kita berbagi ilmu Malah kita justru Memperkaya ilmu Kita juga Benar Justru malah Saya malah Dengan menggumuli Kitab Susi Saya malah berpikir Saya malah belum tahu Apa-apa Tentang kitab Susi Artinya Makin Makin dolar Makin Seperti lautan luas Gitu ya Makin Makin Tidak Tidak Terjangkau Juga Tidak seram Jadi Apalagi itu Berhubungan dengan Misteri Allah Betul Artinya Begitu luas Begitu dalam Akhirnya Itu Jadi Kita dengan Belajar Memberi pengajaran Justru kita sendiri Banyak didapat Jadi banyak Misteri-misteri Yang terbuka Kita pemikiran Kita jadi luas Kita bisa Sifatnya juga Kita lebih Lebih rendah hati Lebih menerima Itu sebetulnya Banyak hal Banyak dapat Apa namanya Pembelajaran Berkat dan yang paling penting Ketika mau mendapatkan sesuatu Ya Kosongkan gelas Itu yang paling penting Jangan gelas ada penuh Percuma Perutnya udah Pengen martabak Terus ya Tapi masalah Martabaknya belum ada Ditunggu-tunggu Belum ada Saya lagi memasukkan perut Kita lagi memasukkan perut Supaya martabak Itu bisa masih Aduh Aduh Oke luar Callback Callback Contoh jadi setup Tapi Kayaknya udah banyak banget Maksudnya kan Banyak banget nih Yang kita dapat Dari Pastur sharing-sharingnya Tadi luar biasa Dari Mengenal latar belakang Bagaimana Pastur balok Perjalanan imannya Menjadi seorang Pastur Dan juga Bagaimana sih Kes hariannya Pastur Di ketengah pandemi Nah Terakhir nih Pastur Ada gak Apa namanya Pesan-pesan Yang mau disampaikan Untuk Umat Santa Helena Yang ada di rumah Yang lagi menonton Mungkin Ini pesan dari hati Apapun boleh Pastur sampaikan Untuk umat Santa Helena Kita kasih waktunya Mau dua jam juga boleh Iya Menghadapi pandemi ini Kita harus Gimana ya Ya Menerima Pasrah Tapi juga gak boleh Kalah Gak boleh menyerah Pasti Tuhan itu Menuntun kita Dalam situasi apapun Asal kita Tidak mau menyerah Kita mau Survive Kita mau terus Berusaha Berjuang Hidup positif Pasti ada Tuhan itu selalu Menuntun kita Jadi dari Pengalaman saya sendiri Dengan situasi ini Ya sudah Dengan Misalnya dibatasi ini Dibatasi ini Tapi saya tidak Merasa Dibatasi Kalau di Jiwa kita sendiri Itu Bebas Merasa Dicintai Tuhan Dilindungi Dijaga Lalu juga Dicintai umat Dan juga Saya bisa memberikan diri Kalau gak Bisa berkunjung Ya bisa dengan Mendoakan Siapa yang minta Didoakan Didoakan Dan Umumnya Mereka selalu menjawab Terima kasih Doanya sudah Dikabulkan Nah itu Itu juga Suatu kebahagiaan Juga untuk saya Jadi Hidupilah Situasi apapun Ya Dengan Berpasrah pada Tuhan Pada Tuhan Percaya Ya Jangan terlalu banyak Mengedumel Mengeluh Berapa lagi Pada Tuhan Jangan-jangan Kita nikmati Kita syukuri Apapun yang Tuhan Beri Jangan-jangan itu memang Jalan Untuk penyucian diri Jalan untuk Menguduskan diri Mungkin jalannya Jalan itu Seperti Tuhan Yesus sendiri kan Jalannya untuk Menyelamatkan kita kan Jalan golgota kan Jalan salib Jalan penderitaan Tapi Akhirnya Dengan kematian Dia justru Menyelamatkan kita Kita menang Tuhan Yesus menang Karena itu Mengalahkan maut Mengalahkan dosa Itu sebetulnya Jadi Apapun yang kita Hadapi Dalam kehidupan ini Baik itu Susah Susah-susahan Tapi kalau kita bisa Memaknainya dengan Lebih baik Memaknainya sesuai dengan Kendak Tuhan Itu pasti Yang didapat Jauh lebih besar Ada yang bertanya Pandemi ini Berkat atau kutuk Malah ya Banyak yang bilang Berkat gitu ya Nah itu ya Karena banyak hal juga terjadi Ketika Sebelum pandemi Misalnya Hubungan Orang tua Dengan anak Itu jauh ya Suami istri juga Kadang jauh Kalau dulunya kerja Tapi dengan Pandemi ini Jadi mereka Disadarkan Oh Ternyata harus dekat Pada keluarga Suami istri Harus Hidup harmonis Dengan orang tua Dengan anak juga Dan itu Banyak hal Itunya didapat Jadi Apapun Bisa kita maknai Sejauh kita memang Bisa mendapatkan itu Tuhan Kalau memberikan sesuatu Pasti ada Tujuannya Ada maksudnya Dan Kita sebagai Murid-murid Tuhan Harus Bisa mencari itu Bisa menangkap itu Tidak ada yang Yang sia-sia Yang diberikan Tuhan Bahkan Tuhan Yesus pun Dengan jalan salib Dengan salibnya Justru menyelamatkan kita Itu yang Dapat saya berikan Ingat Sohib-sohib Helena Baru lagi nih Sohib-sohib Jadi Kita tuh Harus Berpasrah Tapi bukan Berpasrah yang Menyerah Tapi lebih kepada Kita Menghayati Dan juga bersyukur Kondisi ini Dan pasti Pasti Tuhan tuh Pasti punya rencana Yang baik buat kita Jadi kita harus Melaluinya Dan tadi Pasti yang Pasti ada berkat Di balik Setiap kegiatan ini Setiap kejadian Oke Pasti Terima kasih Banyak Buat waktunya Dan buat sharingnya Semoga Pasti juga Sehat-sehat selalu Selalu Apa namanya Memberikan kebahagiaan Buat kita Dan Kalau Olahraga Boleh dong Kita diajak aja Dan kalau Ada ayam katu Yang sisa Juga boleh Lumayan kan Harganya mahal Cuan Cuan Oke Kalau gitu Terima kasih Sampai ketemu Di Pojok Helena Berikutnya Bye